Apa itu ancaman integrasi nasional? Integrasi nasional merupakan sebuah usaha untuk menyatukan berbagai perbedaan yang terdapat dalam suatu negara, sehingga akan tercipta keserasian dan keselarasan nasional. Salah satu penyatuan perbedaan yang perlu diwujudkan adalah konsep atau integrasi nasional di bidang sosial budaya, bukan hal yang mudah untuk mewujudkannya, karena berbagai ancaman yang datang dari luar dan dalam untuk memecahkan integrasi nasional selalu terjadi. Ancaman-ancaman itu berupa aspek ideologi, politik, ekonomi, hingga ancaman terhadap pertahanan dan keamanan. Yuk kita lihat beberapa faktor ancaman dan integrasi nasional di bidang sosial budaya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Ancaman integrasi sosial budaya dari dalam Faktor-faktor yang mendorong munculnya ancaman pada integrasi nasional di bidang sosial budaya, ialah isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu-isu tersebut bisa memunculkan beragam permasalahan di tengah-tengah masyarakat seperti gerakan separatisme, kekerasan, bencana karena tindakan manusia, hingga terorisme. Ancaman inilah yang akan mendorong munculnya beragam ancaman untuk integrasi nasional bangsa Indonesia. Ancaman yang datang dari luar kebanyakan datang bersamaan dengan merebaknya perkembangan dunia akibat globalisasi. Beberapa dampak negatif yang muncul dan menjadi ancaman untuk integrasi nasional bangsa, diantaranya Mulai munculnya gaya hidup konsumtif dan hedonisme. Globalisasi membawa pengaruh terhadap gaya hidup konsumtif sehingga akan mendorong konsumsi untuk membeli atau mengonsumsi barang-barang yang berasal dari luar negeri. Selain itu, hedonisme atau gaya hidup yang bersenang-senang dan berfoya-foya akan disebabkan segala macam informasi dan tren sudah bisa diakses dengan sangat mudah melalui berbagai media dan teknologi. Sikap Individualisme Individualisme adalah sikap yang mementingkan diri sendiri dan enggak terhubung dengan orang lain. Jika individualisme dibudidayakan, maka akan menimbulkan kecenderungan untuk enggak peduli dengan orang lain dan akan mendorong terjadinya perpecahan dalam masyarakat. Semakin maraknya, Westernisasi Westernisasi adalah gaya hidup yang berorientasi pada kehidupan dan tren budaya barat. Jika enggak memiliki pendirian atau nilai-nilai yang bisa digunakan untuk menyaring budaya-budaya yang berkembang di tengah masyarakat, ditakutkan generasi akan lupa dan enggak mengenal budayanya sendiri. Misalnya, hilang semangat gotong royong, solidaritas, rasa peduli, dan rasa ketidak kawanan. Salah satu cara untuk menjaga integrasi nasional adalah memperkuat nilai-nilai dan pedoman berbangsa dan bernegara sejak dini dan membiasakan untuk mengambil hak-hak baik dari perkembangan yang terjadi di seluruh dunia. Itulah faktor-faktor ancaman integrasi nasional di bidang sosial budaya. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax